Pahala dan murka jilid 7. Haha, itulah gampang, kata Chioeng pula dengan tertawa, takoh terkemuka kalangan persilatan bila dengar nama Hang Tian Lui Chioeng disebut, sedikit. Banyak gak akan menghargai diriku, perjodohanmu ini tidak perlu khawatir lagi. Lalu ia tertawa lagi, tertawa yang penuh rasa sunyi. Orang ini agaknya mempunyai riwayat hidup yang memilukan serupa diriku, demikian pikirin Lui, riwayatku yang menyedihkan tak boleh diketahui orang lain, kenapa sekarang aku tanya urusan orang lain malah? Karena pikiran ini, tiba-tiba timbul rasa simpatiknya pada orang yang senasib. Baiklah, kalau begitu aku takkan marah lagi padamu, dan kita boleh berpisah saja, katanya kemudian. Tiba-tiba si pemuda tertawa pula. Adik Cilik, katanya, hari ini engkau telah menjadi pengawalku, seharusnya aku suguh kau minum secawan arak. Sekali ini kau terima hadiah atau jejasamu, aku takkan bilang kau makan gratis lagi. Sejauh ini Inelui sudah biasa mendengar lagak lagu orang yang suka bergurau, maka kata-kata ini tidak membuatnya marah lagi. Di dalam hutan yang sunyi ini dari mana terdapat arak tanyanya kemudian sesudah berpikir sejenak. Pemuda itu tidak menjawab, ia dekap bibir dan bersuit, maka terdengarlah suara ringkik kuda di luar hutan sana saling sahut, sebentar kemudian tertampak dua ekor kuda berlari datang dengan cepat, kuda yang di depan adalah kuda putih milik pemuda sastrawan ini dan yang di belakang adalah kuda merah milik Inelui. Haha, mereka malah sudah mengikat persahabatan lebih dulu, ujar si pemuda dengan tertawa riang. Sesudah kuda putih datang di sampingnya, dari punggung kuda ini ia turunkan sebuah kantung kulit, dikeluarkannya sebuah buli-buli bercat merah, lalu disodorkan kepada Inelui. Kau tentu sudah letih oleh pertempuran tadi, silakan minum dulu, katanya. Inelui tidak menolak, ia terima buli-buli itu dan minum seceguk isinya, tiba-tiba ia berkerudai. Ah, kiranya betul kau datang dari Mongol katanya tiba-tiba. Kiranya arak ini adalah arak susu kuda yang khusus hanya terdapat di Mongol, rasanya rada kecut, tetapi keras. Pada waktu Inelui masih kecil sering ia dan ayahnya minum arak ini, Inelui lebih suka minum arak yang mengandung rasa manis. Dia tidak suka arak yang keras alkoholnya seperti arak susu kuda yang rasanya kecut ini, maka begitu terasa olehnya ia lantas ingat padi minuman keras ini. Mendengar ucapan Inelui, tiba-tiba pemuda sastrawan itu memandangnya dengan sinar metu, tajam. Dan kau pun datang dari Mongol bukan sahutnya kemudian. Melihat sifatmu yang lembut, kau lebih mirip pemuda yang datang dari daerah Kanglam yang berpemandangan alam indah. Karena pujian ini, Inelui menjadi senang, ia hanya tersenyum. Hidup terluntah tanpa tempat menetap, untuk apa tanya tempat kedatangan orang, kau tak perlu tanya diriku, aku pun tidak tanya padamu. Sekali ini akulah yang salah tanya, ujar pemuda itu tiba-tiba dengan tertawa. Dalam pada itu timbul rasa ingin tahu dalam hati Inelui, tanpa tertahan kembali ia tanya lagi. Kedua orang asing yang mengejarmu malam itu, apakah mereka menghendaki supaya kau pulang? Pemuda itu tidak menjawab, ia hanya tersenyum sambil menenggak aratnya. Negeri Watze selekasnya akan perang dengan Tiongkok, engkau adalah kesatria bangsa Han, maka engkau melarikan diri dari negeri asing itu kembali Inelui buka suara, ia tidak langsung bertanya, tapi seperti bicara pada diri sendiri. Terdengar pemuda itu tertawa getir, ia masih terus menenggak aratnya dan membiarkan Inelui menerka sendiri. Melihat orang tidak menjawab, Inelui mendongak memandangnya, di antara sinar matu gadis ini penuh mengandung tanda tanya. Jika kedua orang asing itu mengejar dan hendak menangkapmu, kenapa kau bantu aku membunuh seorang di antaranya dan sebaliknya menolong pula seorang lainnya? Kembali Inelui bertanya. Pemuda itu minum lagi araknya seceguk, habis ini tiba-tiba ia bukan suara dengan tertawa, kau memang suka tanya ini dan itu, adik cilik. Tahukah kau siapa orang yang kutolong itu? Dia anak murid Kiam Tai Biat Beng, sahut Inelui tanpa pikir. Pemuda itu pandang Inelui sekejap, agaknya ia heran juga Inelui dapat menjawab begitu cepat. Yang mati itu adalah jago pengawalan Dalantofan, katanya kemudian dengan pelahan sambil tersenyum hambar, habis ini ia bungkam lagi seribu bahasa. Keruan Inelui tambah heran dan sangsi, pikirnya, Kiam Tai Biat Beng adalah jagoan paling diandalkan di bawah Tio Chong Chiu, murid Kiam Tai Biat Beng dengan sendirinya berarti pula orangnya Tio Chong Chiu, sedang jago yang terbunuh itu adalah jago Andalan Tofan, Tio Chong Chiu dan Tofan adalah Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri Kerajaan Wat Zhe, apakah bedanya di antara mereka? Kenapa ia membunuh jago Andalan Tofan, sebaliknya melepaskan anak buah Tio Chong Chiu? Dalam herannya ia ingin tanya lagi, tapi demi nampak si pemuda masih terus minum arak sendiri, ia tahu percuma saja bertanya, sebab tentu tidak akan terjawab. Ah, hanya tinggal sedikit. Kata pemuda itu tiba-tiba sambil mengocak buli-bulinya, lalu ia minum beberapa kali lagi. Dari air mukanya tertampak rasa sayang akan minumannya ini. Betapa baiknya arak ini? Di daerah Tiongkok sana di mana-mana terdapat arak enak, masa kau khawatir tak bisa minum lagi? Ujarin Lui tertawa. Ya, manusia yang meninggalkan kampung halaman adalah sampah, tetapi barang yang meninggalkan tempat asalnya justru berharga. Karenanya aku merasa sayang atas arak ini, sahut pemuda itu dengan gegetun. Habis ini ia angkat buli-bulinya itu dan ditempelkan ke ujung hidung, ia mencium bau warak itu dengan bernafsu. Melihat sikap pemuda ini, tiba-tiba Ingui teringat pada masa kecilnya. Waktu ia baru berusia tujuh tahun dan untuk pertainah kalinya kembali ke tanah air bersama engkongnya dahulu, sampai di luar gambun koan, engkongnya telah meraup secomot tanah dan dengan penuh rasa sayang mencium tanah itu, sikap engkongnya tak kala itu sama seperti sikap pemuda sekarang ini. Apakah bukan bangsa Han tanpa terasa in Lui bertanya tiba-tiba? Karena pertanyaan ini, pemuda sastrawan itu merasa heran. Apakah lihat aku tidak mirip bangsa Han? Dan balasnya bertanya. Pemuda sastrawan ini beralis tebal dan bermata bening. Wajahnya cakep sekali, jangankan di negeri Mongol sukar dicari. Seorang semacam ini, biarpun di daerah Kang Lam yang terkenal dengan pemuda-pemudanya yang tampan pun jarang diketemukan bandingannya. Karena itulah, setelah In Lui pandang orang sekejap, mukanya menjadi merah jengah. Sekalipun kau mati dan menjadi abu, engkau tetap adalah bangsa Han, katanya kemudian. Habis berkata tiba-tiba ia merasa kelepasan mulut. Sebaliknya pemuda itu terbeliak matanya. Betul, betul ucapanmu sahutnya lantang. Sekalipun aku menjadi abu masih tetap juga bangsa Tiongkok. Marilah kita minum arak. Habis berkata, ia cabut sumbat buli-buli terus menuangkan arak mongol itu ke dalam mulutnya. Nampak kelakuan pemuda ini, mau tak mau In Lui tertawa geli. Caramu minum serupa kera kerbau minum, dalam beberapa ceguk sudah kau keringkan arakmu, apa tidak merasa sayang ujarnya? Setelah menenggak lagi araknya, si pemuda mengerling dengan matah yang sayu sepat, tertampak sekali akan pengaruh arak pada wajahnya. Ha, hari ini adalah hari yang paling mengembirakan, harus kuminum sepuas-puasnya, katanya kemudian dengan bergelak tawa lagi. Apa yang kau gembirakan? Pertama, aku telah mendapatkan kawan seperti dirimu, kedua karena aku telah mendapatkan mestika yang tak ternilai harganya, sahup pemuda itu. Marilah, adik cilik, mari kita ini numum arak sambil menikmati lukisan bagus. Habis ini ia lantas mengeluarkan gulungan lukisan itu dari kantung kulitnya, ia beber lukisan itu dan digantungkan pada dahan pohon. Lihat, bukankah ini benda mestika yang lukar dicari bandingannya serunya kemudian? In Lui dilahirkan dalam keluarga terpelajar. Engkongnya adalah pembesar negeri tingkat menteri, seorang duta besar berkuasa penuh dari kerajaan, ayahnya juga belajar sastra dan kemudian baru belajar silat, seorang terpelajar yang kenyang segala kitab bacaan, karena itu sejak kecil In Lui terpengaruh oleh keturunan ini, ia pun paham ilmu sastra dengan seni budayanya. Lukisan yang diperlihatkan si pemuda itu adalah lukisan raksasa yang terpajang di kamar loteng penyimpan mestika Cioeng. Semalamin Lui belum lagi sempat menikmati lukisan ini, kini setelah dipandang dari dekat, Ia lihat gambar pada lukisan ini yang inti sasarannya berupa gunung, sungai, bentuk jepohon dan orang, semuanya digambar dengan sangat teliti dan nyata sekali, sudah tentu lukisan ini lahir dari tangan pelukis yang pandai, tetapi tampaknya lukisan ini hanya mementingkan keadaan nyata dan bukan hayalan, jika dibandingkan lukisan panorama pelukis zaman kuno, jelas jauh untuk bisa memadainya. Pemuda sastrawan ini tampaknya terpelajar, tapi kemampuannya menilai lukisan ternyata tidak terhitung pandai, demikian damdiamin Lui menertawai orang. Sementara itu pemuda sastrawan itu telah menenggak habisaraknya, ia berkata pula dengan tertawa, kau tidak tahu letak kebagusan lukisan ini bukan? Habis ini ia mendekati lukisan itu dan merabahnya, ia melihat dan mengamat-amati lagi, tiba-tiba ia bernyanyi dengan suara keras. Lagu yang dinyanyikannya itu memuji keindahan alam daerah Soh Chiu dan Hang Chiu, dengan hati pedih terkenang akan tanah tumpah darah dengan penuh penyesalan. Ia menyanyi dengan nada yang mengharukan. Orang kuno bilang bernyanyi sebagai menangis, suara nyanyiannya ini malah jauh lebih mengharukan daripada menangis. Demikian in Lui membatin dalam hati. Tak terduga, sehabis menyanyi, betul-betul pemuda itu menangis sedih, menangis keras hingga hutan seakan-akan tergetar, daun pohon sama rontok dan burung terbang terkejut. Melihat Carol menangis orang, in Lui menjadi bingung, ia tidak mengerti dari mana datangnya kesedihan orang dan mengapa menangis sedemikian rupa. Masih terus pemuda itu menangis, keruan in Lui ikut kusut pikirannya, tetapi orang adalah pemuda yang belum dikenalnya, ia hendak menghiburnya, terasa tak leluasa, jika ditinggalkan saja, terasa kurang sopan juga. Sementara itu semakin menangis pemuda itu semakin berduka, sampai akhirnya in Lui ikut pilu dan tanpa terasa ikut menangis. Karena ikut menangisnya in Lui ini, pemuda itu meliriknya sekejap, tiba-tiba ia mengusap air metu dengan lengan bajunya, dan berhenti menangis. Habis ini mendadak ia menungak dan tertawa terbahak-bahak. Cis, kau mabuk? Sebentar menangis sebentar tertawa, apa yang kau ributkan teguh in Lui mendongkol. Haha kau pun sudah mabuk, sama-sama, pemuda itu menjawab sembari menudinya. Waktu in Lui menunduk, ia lihat baju sendiri pun basah dengan air mata. Tanpa sesuatu sebab ia telah ikut menangis, betul-betul tak keruan juny terungannya, ia jadi tertawa geli juga. Kemudian pemuda itu tertawa lagi, lalu berseru setengah bersajak. Seperti latah juga, seperti pendekar memang lelaki ternama, bisa menangis dan bisa menyanyi melampaui adat biasa. Waktu menangis harus menangis, waktu tertawa boleh tertawa, kenapa harus berlagak dan pura-pura. Kita sama-sama manusia yang berperasaan, menangis atau tertawa tidak perlu dibuat heran. Sembari bersajak sambil menggulung kembali lukisannya itu. Lalu ia sambung lagi, sungai Tiang Kang mengalir ke timur sepanjang masa, berkuda menetap di negeri asing belum terkabul cita-citaku, berpaling kembali selama 60 tahun nian. Di daerah Kang Lam dan di Gurun Utara ada berapa orangkah yang sedih? Hati Inlui tergerak mendengar bagian terakhir sajak orang, pikirnya, tadi malam waktu pemuda lasterawan ini mengambil lukisan ke Heksa Ceng, Cio Eng mengatakan sudah menunggu dia selama 60 tahun, kini pemuda ini bilang lagi berpaling kembali selama 60 tahun, jumlah tahun yang mereka sebut cocok satu sama lain, sebenarnya teka teki apakah yang tersembunyi di dalam hal ini? Jangankan si pemuda ini baru berusia 20-an tahun, sekalipun Cio Eng juga baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-60, lalu kata-kata 60 tahun ini apa artinya? Begitulah Inlui tidak paham meski ia berusaha menyelaminya. Sementara itu ia dengar si pemuda berkata pula dengan suara perlahan. Hari ini boleh dikatakan puas tertawa dan puas pula menangis, cuma sayang arak sudah tiada lagi. Mendadak ia lemparkan buli-bulinya hingga wancur. Meski kelakuan pemuda sastrawan ini membuat Inlui terheran-heran, tetapi terasa juga oleh gadis ini pada diri si pemuda terdapat semacam daya tarik yang besar. Waktu Inlui mendonak, ia lihat Seng Surya sudah menggeser ke barat. Sudahlah, kita sekarang boleh berpisah saja, katanya kemudian. Habis berkata, entah mengapa ia sendiri merasakan juga semacam rasa berat yang sukar dijelaskan. Kau hendak kemana, apa hendak kembali ke Heksa Ceng? Tanya pemuda itu. Tak perlu kau urus, sahut Inlui. Apa yang kau lakukan semalam sudah ku ketahui seluruhnya, kata si pemuda pula dengan tertawa. Inlui jadi teringat pada kejadian malam pengantin barunya, keruan ia merah jengah. Sio Cia keluarga Cio itu memang cantik, ilmu silatnya pun tinggi. Adik cilik, kenapa kau tampik ini dan tolak itu tidak mau menikah dengan dia? Tanya lagi si pemuda. Aku mau ini itu peduli apa dengan musahut Inlui dengan mulut menjengkit. Pemuda sastrawan itu tertawa. Kalau semalam aku tidak bikin onar, tentu kau tak bisa melepaskan diri dari Heksa Ceng. Kenapa kau tidak mengucapkan terima kasih padaku? Katanya pula dengan tertawa. Karena seluruh orang ini, akhirnya Inlui tertawa geli juga. Ya, kaum kesatria kita memang jangan sampai terjerumus dalam lembah percintaan, imanmu yang teguh itu sangat kukagumi, ujar pemuda itu. Kembali air muka Inlui berubah merah, ia khawatir kalau-kalau si pemuda meneruskan pula pembicaraannya, bisa jadi dirinya akan ketahuan jenis aslinya, maka ia tidak ajak bicara lagi, segera ia cemplak kuda dan cepat dilarikan. Tak terduga baru saja ia keluar dari hutan itu, segera terdengar di belakang riuh ramai suara keleningan kuda, kuda putih si pemuda sastrawan ternyata sudah menyusul tiba. Adik cilik, masih ada sesuatu yang hendak ku bicarakan, seru pemuda itu. Katakanlah, sahut Inlui sambil menahan kudanya dan menoleh. Pemuda itu tidak lantas berkata, ia ke perak kudanya hingga sejajar dengan Inlui. Kemudian dengan tertawa baru ia berkata lagi, di daerah soasai ini besar pengaruh Cio E.I. dan Setu, kau berjalan seorang diri, kalau tidak disusul oleh Cio Eng dan dibawa kembali ke Heksong untuk menjadi menantunya, tentu pula kau akan ditangkap ayah dan anak sis itu untuk disiksa, tidakkah lebih baik kita jalan bersama saja, biar sekarang aku yang menjadi pengawalmu. Setelah Inlui pikir, masuk di akal juga kata-kata orang. Tetapi sebelum ia menyahut, terdengar si pemuda bertanya lagi. Kau hendak kemana ke Pakia, sahut Inlui. Hah, kalau begitu kebetulan sekali, aku pun hendak menuju ke Pakia, marilah kita saling sebut sebagai saudara saja, kata pemuda itu. Sampai kini aku belum lagi tahu namamu, kira bagaimana memanggilmu. Apa harus ku panggil dirimu sebagai Koko, kakak ujarin Inlui dengan tertawa. Aku si Tio dan bernama Tan Hong, tanya dari Tan Sim yang berarti setia, dan Hong pohon Hong, terem besi, pemuda itu memperkenalkan diri. Hah, nama yang indah, kata Inlui tertawa. Cuma di negeri Mongol tidak ada pohon Hong, mengapa kau pakai nama ini? Dan kau, Hyante, adik, siapa namamu balas si pemuda? Aku Shin, namaku hanya satu, Lui, yang berarti kuncup. Bunga, menerangkan Inlui. Mendengar nama orang, pemuda itu pun tertawa. Hah, nama yang bagus, juga, hanya sedikit berbawa perempuan, di negeri asing selamanya penuh timbunan salju, susah sekali melihat kuncup bunga. Dari mana kau tahu aku datang dari negeri asing? Tanya Inlui. Sederhana saja, ujar si pemuda, begitu kau cicipi araku, segera kau kenal asal-usul araku, itu kan sama halnya pemberitahuanmu padaku asal-usul kedatanganmu. Betul juga Inlui ingat tadi ia pernah mengatakan demikian, tanpa tertahan ia ketawa geli. Tetapi kalau ia selami lebih mendalam perkataan pemuda sastrawan ini, agaknya apa yang diketahuinya tidak terbatas melulu ini saja, karenanya ia merasa kurang tenteram pula. Begitulah kemudian mereka lantas menempuh perjalanan bersama. Tio Tan Hong banyak bicara dengan penuh yemer, pengetahuannya ternyata sangat luas, baik ilmu falak, maupun ilmu bumi, lebih-lebih ilmu sastra dan seni budaya, juga dalam hal ilmu silat, ternyata tiada sesuatu yang tidak diketahuinya. Keruan Inlui menjadi ketarik, ia dengarkan apa yang dibicarakan orang, hingga lambaut Launia lupa dirinya harus berjaga supaya tidak kentara asal-usul sendiri. Mereka berjalan terus, tanpa terasa haripun sudah maghrib. Di depan sana ada sebuah kota kecil, marilah kita bermalam di sana, ajak Tan Hong sembari menuding dengan cambuknya. Segera pula mereka melarikan kuda dengan repat, dalam sekejap saja mereka sudah sampai di kota itu dan mendapatkan sebuah hotel. Sediakan untuk kami sebuah kamar besar sebelah selatan, segera Tan Hong pesan kamar. Kami minta dua kamar di selatan, demikian cepat Inlui menyambung ucapan kawannya. Keruan si kasir hotel menjadi bingung. Sebenarnya minta satu atau dua kamar tanyanya dengan garuk-garuk kepala. Dua, dua buah sahut Inlui cepat. Tetapi si kasir hotel masih sangsi-sangsi, ia pandang si pemuda sastrawan. Baiklah, dua kamar pun boleh, kata Tan Hong kemudian dengan tersenyum. Dan orangnya hanya kalian berdua saja tanya kasir hotel. Ya, memangnya hanya kami berdua, sahut Tan Hong. Tentu saja kasir hotel itu tidak habis mengerti kenapa dua orang perlu dua kamar, akan tetapi lebih banyak kamar yang disewa berarti pendapatan bertambah dan menguntungkan baginya, dengan sendirinya ia tidak banyak tanya lagi, dengan senang ia antar Inlui dan Tan Hong memeriksa kamar yang dipesan. Hiante, kata Tan Hong dengan tersenyum sesudah mereka mendapatkan kamar masing-masing, bukannya aku pelit akan beberapa tahil perak, tetapi kita berdua bukankah lebih baik kalau tinggal sekamarkan bisa bicara lebih hasik? Kenapa harus pesan dua? Ya, agaknya kakak belum tahu, selama aku pantang tidur sekamar dengan orang, sahut Inlui. Haha, pantas, makanya dihaksa cengkau tidak mau tidur bersama Cio Sio Cia ujar Tan Hong dengan gelap tertawa. Muka Inlui menjadi merah jengah lagi, lekas ya selingi kata-kata lain untuk mengalihkan seluruh orang. Namun pemuda sastrawan ini pun tidak banyak tanya lagi, sehabis bersantap malam, mereka lantas masuk tidur ke kamar sendiri-sendiri. Dalam hati Inlui merasa tidak aman, maka ia palang pintunya dan tutup rapat jendelanya, ia tidur tanpa buka pakaian. Bila teringat akan gerak-gerik si pemuda sastrawan itu ia semakin tak tentram dan tak berani pejamkan mata. Dalam pada itu ia dengar di luar kentongan sudah ditabuh tanda tengah malam, dalam hotel ini sunyi senyap, lambat laun pikiran yang tegang mengendur, diam-diam Inlui tertawa diri sendiri, meski pemuda sastrawan ini berlaku sangat bebas, namun kelihatannya bukan kaum manusia yang rendah. Inlui sudah terlalu letih, sudah dua malam ia tidak tidur nyenyak, kini setelah perasaannya rada legat, seketika ia terpulas. Entah sudah berapa lama ia tidur, dalam keadaan samar-samar ia seperti melihat pemuda sastrawan ini mendekati ranjangnya, pemuda ini memandang padanya sambil tersenyum, tanpa pikir Inlui menusuk dengan pedangnya, pemuda itu berteriak sekali, badam pun berlumuran darah. Dalam kagetnya Inlui menjerit dan terjaga dari tidurnya, segera pula terdengar olehnya suara biang yang keras di luar jendela dibarengi dengan seruan Tio Tan Hong, Hyante, lekas kemari. Inlui kucek-kucek matanya yang masih sepat, ia dengar suara seruan Tan Hong itu penuh rasa terkejut, ia menjadi sangsi apakah dirinya bukan dalam mimpi, akan tetapi segera suara teriakan Tan Hong terdengar lagi, disusul pula suara ringkik kuda yang seram. Dengan sekali loncat segera Inlui berbangkit dari pembaringannya, memangnya ia tidur tanpa buka baju, maka tidak. Banyak buang waktu ia lantas buka pintu kamar terus keluar, disana terlihat Tan Hong sudah menantinya di atas atap rumah. Kuda mestika kita dicuri orang, mari lekas. Kejar, lekas pemuda itu berseru sambil menggapai padanya. Perlu diketahui bahwa kuda Tio Tan Hong, Chiaoya Sae Chuma, dan kuda merah Inlui Hong Changma yang biasa dipakai di medan perang, semuanya adalah kuda terkenal yang sudah banyak berpengalaman dalam peperangan, kalau hanya orang biasa saja sekali-sekali tidak nanti berani mendekati binatang itu, lebih-lebih kuda putih Tan Hong itu, wataknya keras dan tenaganya besar, kecuali majikan sendiri, siapa saja tiada yang bisa memerintahnya. Oleh sebab itulah Tan Hong berani taruh semua harta mestikanya di atas badan kudanya tanpa khawatir sesuatu. Sama sekali tidak terduga olehnya bahwa kedua kuda pusaka mereka ini ternyata bisa dicuri orang juga, maka dapat dibayangkan pencuri kudanya kalau bukan maling terpandai dan licin, tentu adalah orang yang berilmu silat maha tinggi. Dalam keadaan demikian, sungguhpun ilmu silat Tio Tan Hong sendiri sangat tinggi dan nyalinya besar pula, tidak urungnya rada gugup dan agak tegang juga. Apa masih bisa menyusul mereka? Tanyain Louis begitu melompat ke atas rumah. Kuda kita, tidak gampang dilarikan begitu saja oleh pencurinya, kita pasti dapat menyusul mereka, sahut tari Hong. Habis ini ia merogoh keluar sepotong uang perak terus dilemparkan ke dalam hotel sebagai pembayaran sewa kamar. Saat itulah pengurus hotel baru terjaga hingga keadaan kacau balau. Itu uang sewa kamar ada di lantai, seru Tio Tan Hong pula, berbareng ia melayang pergi sejauh beberapa tombak. Dengan kencang Nen Louis susul di belakang pemuda ini, mereka mengikuti suara ringkiknya kuda yang terdengar di depan, dalam sekejap saja tanpa terasa mereka sudah mencenguda sampai di luar kota, di bawah sinar bulan yang remang-remang mereka lihat kuda merah berada di depan dan kuda putih di belakang, kedua binatang ini sedang berjingkrak dan meringkik, rupanya mereka tidak mau melangkah dan merontar-rontar buat melepaskan diri dari kekangan pencurinya. Di bawah sinar bulan yang remang dan sinar bintang yang jarang masih tertampak cukup jelas, kedua pencuri kuda itu semuanya berpakaian biru tua pakai kedok penutup muka pula, tangan mereka memegang depa yang menyala dan meletikan lelatu api hingga menyolok sekali di waktu malam, api depa itu terus-menerus diselomotkan kaca badan kuda, karena kesakitan, binatang tunggangan itu berjingkrak dan merontar buat melepaskan diri, namun kaki kedua pencuri kuda mengempit kencang hingga kuda tak mampu umbar kebuasannya, dalam keadaan terpaksa dan kesakitan karena selomotan api dupa, kedua ekor kuda itu lari ke depan secepat terbang. Tan Hang dan In Lui sudah mengeluarkan kepandayan lari cepat dengan ilmu entengi tubuh dan tetap tak bisa menyusulnya. Ketika mendengar suara ringkik kuda mereka yang mengharukan seakan-akan minta tolong, hati si pemuda dan In Lui menjadi pedis sekali bagaikan disayat. Sementara itu kuda Chiaoya Sai Cuma juga mendengar suara majikannya lagi menyusul di belakang, ia merontar semakin hebat, karena itu pencuri kudanya lantas menyelomoti binatang ini dengan api dupanya. Tio Tan Hang menjadi besar, ia meraung sekali, menyusul ia melesat maju sejauh beberapa tombak, ia ayun sebelah tangannya, tertampaklah sinar putih berbintik-bintik berhamburan ke depan mengarah si pencuri kuda. Namun kawanan maling kuda ini seperti tumbuh metu di belakang kepala, begitu senjata rahasia menyambar dekat, mendadak mereka menjungkir menyusup ke bawah perut kuda. Serangan Tan Hang ini hanya diarahkan pada orangnya dan tidak pada kudanya, ia terlalu sayang atas kudanya sendiri, sebab itulah beberapa puluh senjata rahasia jarumnya mengenai tempat kosong semua. Karena sakit diselomot api dupa, kedua kuda bagus itu masih terus berlari dan akhirnya naik ke atas suatu bukit, sudah tentu Tan Hang dan In Lui tidak putus asa, mereka mengudak terlebih kencang. Pada saat itu juga, tiba-tiba terdengar kedua maling kuda bergelak tertawa, suaranya nyaring merdu, rasanya seperti suara kaum wanita. Keruan In Lui tercengang. Sementara itu di antara pepohonan di atas bukit itu tertampak ada sinar api yang berkelap-kelip dan bergerak, sebentar menyala dan lain saat menghilang padam, di atas bukit itu ternyata penuh kuburan, dan suasana sangat menyeramkan. Sampai di sini, tanpa terasa In Lui mengkirik, bulu Roma sama berdiri. Sebaliknya pada waktu itu juga tiba-tiba Tan Hang tertawa terbahak-bahak. Haha, mana ada wanita cantik mau jadi maling dan malam-malam bertetangga dengan setan. Ayo kembalikan kudaku, aku tidak sudi bergebrak dengan kaum wanita. Habis ini bersama In Lui mereka memburu ke atas bukit. Jali pencuri barang pusaka ini cukup besar juga tiba-tiba terdengar suara perkataan seorang dengan suara halus. Waktu In Lui mengawasi, sekonyong-konyong tertampak kedua kuda mereka berjingkrak dengan kedua kaki depan terangkat tinggi ke atas, yang satu depan dan yang lain belakang, kedua binatang ini berdiri berbaris di atas bukit itu, tapi tidak meringkik lagi, pula tidak bergerak, karena itu tampaknya menjadi lebih aneh dan luar biasa di tengah malam remang. Saking kagetnya In Lui sampai menjerit. Hah, kiranya kalian ini sengaja mengacau terdengar Tan Hang menjengit dengan tertawa dingin. Setelah In Lui menenangkan diri dan menegasi lagi, maka tertampaklah di atas bukit berderet-deret berdiri pula empat lelaki, masing-masing mengangkat sebelah kaki dengan gaya seperti hendak turun dari tangga loteng, sikap mereka kaku, tidak bergerak, mirip patung. Keempat lelaki ini ternyata bukan lain adalah keempat saudagar emas intan dan harta mestika yang melakukan perdagangan dengan Cio Eng itu, kira mereka berdiri sekarang ini persis seperti malam itu setelah mereka tertutup oleh Tio Tan Hang di tangga loteng. In Lui merasa lega demi mengenali orang. Ia tahu di kalangan Kang Ou terdapat semacam maling kuda yang pandai, meski kuda yang menjadi sasarannya tengah berlari kesetanan, namun mendadak maling kuda ini bisa menutup jalan darah sesuatu tempat di tubuh kuda hingga seketika tak bisa berkutik lagi laksana ditutup dengan ilmu tiam hiat. Agaknya keempat saudagar besar ini semalam mengalami kekalahan, maka malam ini mereka sengaja mencari balas terhadap kedua kuda ini. Meski sikap mereka yang kaku ini tampak seram. Namun In Lui tahu mereka bukan setan iblis, maka ia tidak sekaget tadi lagi. Semalam telah ku lepaskan tutukan kalian, kini mengapa kalian berbalik mencuri binatang tungganganku segera In Lui tampil ke depan dan menegur keempat lelaki itu. Akan tetapi yang ditegur itu ternyata tidak menjawab, mereka masih tetap kaku dan bungkam. Apa para tamu sudah datang? Bawalah mereka masuk ke kuburan tiba-tiba terdengar suara perkataan orang. Suara ini aneh sekali kedengarannya, seperti keluar dari bawah tanah, lagu suaranya berat, seperti sangat jauh, tetapi juga seperti sangat dekat. In Lui terkejut, ia kenal ilmu kepandayan Toan In Jipit atau mengirim gelombang sejarah masuk ke ruangan yang rapat, kalau bukan orang yang sudah tinggi sekali. Lekangnya sukar sekali untuk menyakinkan ilmu kepandayan semacam ini. Ia menyadari musuh yang harus dihadapinya malam ini meski bukan sebangsa setan atau jin segala, tetapi agaknya akan lebih menakutkan dari dada bangsa setan iblis. Sesudah berkumandang suara perkataan tadi, mendadak dari bawah batu karang yang berserahkan tak teratur itu muncul dua orang perempuan berpakaian biru tua mulus, mereka memakai kudung yang membungkus rapat muka, yang tertampak hanya dua pasang metabola mereka yang mengerling jernih bersinar, biji meti mereka berwarna biru, jelas sekali mereka bukan wanita bangsa Hon. Silakan masuk. Kedua wanita ini berkata sambil memberi hormat dengan setengah berlutut. Lepaskan dulu kuda kami, sahutan Hong. Jangan khawatir, majikan kami tentu akan mengaturnya sendiri, harap kalian jangan gusarf sebab kalau tidak demikian, tidak nanti bisa memancing kalian kemari, tutur kedua wanita itu. Mendengar laju suara mereka yang halui dan cukup sopan, segera pula ingin ikut bicara siapakah tuanmu. Perempuan yang di depan tiba-tiba menoleh sambil tertawa, oh, ya, aku lupakan peraturan yang berlaku di kalangan Lok Lim di Tiongkok sini, katanya. Jisou, kakak Ipar, berikan kartu undangan kepada mereka. Keruan perintah ini, wanita di belakangnya lantas menyodorkan dua keping tulang tengkorak, melihat barang tanda pengenal ini, seketik air muka Tio Tan Hong berubah. In Lui tahu juga perubahan wajah kawannya ini, tetapi ia sendiri sengaja berlagak tenang. Hebat juga kartu undangan ini, demikian katanya pura-pura tidak tahu. Kedua perempuan itu tersenyum, lalu mereka menunjuk jalan di depan dan dukuti In Lui dan Tio Tan Hong. Lekas kau larikan diri, cuan mereka adalah Oh Pek Mako tiba-tiba Tan Hong mengisiki In Lui. Oh Pek Mako In Lui heran mendengar nama ini dan mengulangi kata-kata itu. Segera teringat olehnya nama ini pernah diceritakan oleh Chul San Bin, bahwa mereka adalah dua makhluk aneh yang paling ditakuti di kalangan Kango sekarang ini. Konon ayah mereka asalnya adalah saudagar bangsa Hindu yang berdagang ke Tibet. Dari lawatannya saudagar Hindu ini telah mengambil gadis Tibet sebagai istri dan dari perkawinan ini dilahirkan dua anak laki-laki. Kembar yang berwajah aneh sekali, yakni seorang bermuka hitam dao yang lain bermuka putih. Dalam bahasa Hindu kuno Mako berarti jin atau iblis, oleh sebab itu sana kadang mereka lantas menamakan anak kembar ini sebagai Mako, si kakak Oh Mako atau iblis hitam dan si adik Pek Mako atau iblis putih. Ayah Mako hitam putih ini memang ahli silat ternama dari negeri Hindu, karenanya kedua Mako hitam putih ini diwarisi ilmu silat ala Hindu, mereka belajar pula bermacam ragam ilmu perkelahian Kera, Tibet dan Mongol, karena itu juga maka ilmu silat mereka sangat luas dan aneh. Sesudah kedua Mako ini berumur belasan tahun, mereka meninggalkan Tibet dan mengembara Kace seluruh daerah Tiongkok, kemudian mereka beristrikan gadis hartawan bangsa Persi yang menetap di Kwe Ichiu, Kanton, sebab itulah maka sekeluarga mereka paham dalam beberapa macam bahasa, baik bahasa Hindu, Tionghoa, Persi, maupun Tibet dan juga bahasa Mongol, semuanya mereka dapat bicara dengan lancar. Segenap anggota keluarga mereka tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, di berbagai tempat terdapat rumah mereka, mereka pun selalu membawa barang-barang mestika dan harta pusaka yang tak ternilai harganya, jika ada begal besar atau bandit dari kalangan hoklim atau kaum pembesar negeri yang tak kenal seluk-beluk mereka, dan bermaksud merampas harta benda mestika mereka, maka akibatnya pasti berbalik akan disiksa mereka, kemudian baru dibinasakan orangnya. Sebab itulah oleh kalangan Hek Chu maupun Pek Tu, mereka dipandang sebagai momok. Mengenai sebab apa mereka selalu membawa harta mestika di badan mereka, hal ini banyak berita yang simpang siur, ada yang bilang barang itu adalah hasil curian. Mereka, ada pula yang bilang mereka adalah saudagar emas intan yang baik, tetapi mana yang betul, tiada seorang pun berani bertanya kepada mereka. Padahal mereka berikut segenap anggota keluarganya bukan lagi maling besar, juga bukan saudagar segala, mereka ju siru mengadakan perdagangan benda mestika yang berasal dari perbuatan kejahatan atau barang gelap, artinya kerja mereka hanya menerima atau membeli barang-barang hasil rampokan dari kaum begal besar yang melakukan pekerjaannya seorang diri tanpa pembantu. Hasil pembelian mereka ini kemudian mereka jual ke negeri Persia atau India. Pada umumnya begali yang melakukan pekerjaan demikian ilmu silat mereka pasti lain daripada yang lain, maka kejahatan yang mereka lakukan boleh dikatakan tidak pernah meleset. Untuk merampok memang tidak susah, yang sulit adalah menjual barang rampokannya, jika ada pembeli seperti makoh hitam putih ini, justru inilah yang mereka harapkan, apalagi Ohpek Makoh ini menjual harta mestika ini ke negeri seberang, maka bahaya ketahuan oleh pemerintah boleh dikatakan tiada sama sekali. Karena itulah, maka beberapa begal besar di kalangan Kango diam-diam ada hubungan dagang dengan Ohpek Makoh, satu di antaranya ialah Cio Eng, sebaliknya juga hanya Ohpek Makoh saja yang berani melakukan hubungan dagang semacam ini dengan mereka. Keempat saudagar yang dilihat iri Lui malam itu bukan lain adalah jurulimakoh hitam putih ini, rahasia di belakang layar ini bukan saja tidak dimengertiin Lui, bahkan Tio Tan Hang pun tidak tahu. Kembali tadi, maka begitu Tan Hang melihat keping tulang tengkorak itu, segera ia kenal itu adalah tanda pengenal dari Makoh. Hitam putih, maka diam-diam ia mengisiki agar In Lui melarikan diri saja. Di luar dugaannya, bukannya In Lui menurut, sebaliknya dengan tersenyum ia menjawab, bukankah yang tadi kau suruh aku menjadi pengawamu? Maka sekarang tidak nanti ku tinggalkan dirimu. Tan Hang mengira In Lui tidak kenal ilmu silat dan asal usuloh Pet Makoh, sebenarnya ia bermaksud menjelaskan, tetapi ceritanya terlalu panjang dan tidak buah diterangkan secara singkat saja, sedang kedua perempuan persia tadi kadangkala masih menoleh melihat mereka, maka diam-diam Tan Hang mengeluh, A.I., kau belum kenal kelihayan kedua iblis itu. Sebenarnya bukannya In Lui tidak tahu, soalnya karena dia tidak tega tinggalkan Tan Hang seorang diri pada waktu menghadapi bahaya. Begitulah dengan kedua perempuan persia sebagai penunjuk jalan di depan, mereka menyusuri tanah pekuburan kuno yang penuh dengan batu, selang tak lama, mereka sampai di depan suatu kuburan kuno yang sangat besar. Apa kedua tamu yang datang ini adalah kedua siowawa, bocah cilik, itu segera terdengar suara pertanyaan dari dalam kuburan. Ya, betul, tetapi kedua siowawa ini tidak kecilnya. Linya sahut kedua perempuan persia itu dengan tertawa. Baiklah, gusur saja mereka masuk ke sini berkata pula suara dalam kuburan. Ketika perempuan itu menekan tangannya pada pintu kuburan, seketika juga terdengar pintu kuburan itu berbunyi gemuruh. Tetapi pada saat itu pula mendadak Tan Hang mengumpulkan. Penaga terus memukul dengan keras, terdengarlah suara gedebrak yang hehat, pintu kuburan roboh terbuka. Haha, tidak perlu kau undang, biar ku masuk sendiri saja, seru Tan Hang dengan bergelak tertawa. Karena robohnya pintu kuburan itu, maka tertampaklah dengan jelas di dalam kuburan itu komplit. Terdapat ruangan tamu dan kamar-kamar dengan pajangan yang mewah laksana istana di bawah tanah saja. Di tengah ruangan tamu terdapat 12 batang lilin sebesar lengan manusia, karenanya keadaan di dalam menjadi terang-benerang. Agaknya istana di bawah tanah ini masih ada jalan angin lainnya, sebab orang di dalamnya sama sekali tidak merasakan sumpek. Waktu Inlui tegasi, dilihatnya ruangan besar itu terdapat sebuah meja batu marmer besar, di tengah duduk dua orang aneh dengan rambut keriting dan hidung panjang mecemepet, seorang hitam dan yang lain putih, hingga tampaknya menyolok sekali dan lucu. Di samping mereka duduk dua orang han, mereka bukan lain adalah keempat saudagar emas intan itu. Melihat keempat lelaki ini tahu-tahu sudah berada di dalam kuburan, diam-diamin Inlui membatin, rupanya kuburan ini masih ada jalan rahasia lainnya. Sementara itu terdengar roh pegmako telah buka suara. Apakah pencuri pusakannya adalah kedua orang ini? tanya. Mereka. Tidak semua, hanya yang lebih tua ini, kata keempat saudagar itu, yang muda ini anak menantu Chioeng, ia tidak ikut, malahan ia yang membebaskan jalan darah kami. Mendengar penjelasan ini makoh hitam mengangguk-angguk. Baiklah, kau berdiri di pinggir sana katanya kepada Inlui. Kenapa harus minggir, aku datang ke sini bersama dia, sahut Inlui. Karena jawaban ketus ini, makoh putih berkerut kening. Hektometer, si awat TVA tidak tahu diri, katanya, lalu tutup mulut lagi. Sementara itu makoh hitam menuding Tio Tan Hong dan menegur. Kau bocah ini betul-betul berani, keheksa cheng kau mencuri pusaka dan melukai orang, sekarang berani pula menghantam rusak pintu gerbangku, apakah kau kira kami ini boleh dibuat mainan? Karena damperatan ini, Tan Hong tertawa. Sudah berapa lama kalian datang di Tiongkok? Tiba-tiba ia bertanya. Apa maksud perkataanmu ini sahutoh pekmako dengan gusar? Bukankah kalian pernah dengar peribahasa Tiongkok yang mengatakan bahwa utang harus bayar dan permusuhan ada balasnya? Kata Tan Hong, jangankan aku tidak pernah mencuri pusaka, seumpama betul aku mencuri pusaka keheksa cheng, apa hubungannya dengan kalian? Tio Eng sendiri tidak urus, perlu apa kalian ikut urus? Atas damperatan ini seketika berubah air nuka oh pekmako. Terdengar Tan Hong melanjutkan lagi, kemudian kalian mencuri kudaku, kenapa sekarang kalian menyalahkanku menghancurkan pintumu? Lagi pula tempat ini pun bukan milikmu, tempat ini adalah tempat orang mati. Bagus, mulutmu tajam, berbalikkah salahkan kami, teriak mako hitam. Ya, apa hanya kalian saja yang boleh mengurusi orarge lain sahutan Hong dengan tertawa? Menurut penglihatanku, paling baik kalian tutup pintu kuburan saja dan tidak perlu keluar lagi. Apa katamu bentak mako putih? Kuburan ini milik seorang pangeran atau raja muda bukan tanya Tan Hong? Ya, kuburan Chin Ong dahulu, ada apa sahut mako putih? Kata pribahasa, sesudah tutup pintu boleh menjadi raja di rumah, setelah kalian tutup daun pintu ini, bukankah kalian boleh menjadi raja juga ujar Tan Hong? Seandainya tidak menjadi raja sedikitnya boleh menjadi Chin Ong Gadungan, cuma menjadi raja sebenarnya pun tiada artinya. Berulang diolok-olok Tan Hong, Ohpek Mako menjadi gusar, tanpa terlihat mereka bergerak atau tahu-tahu sudah melompat dari tempat duduk mereka, dua orang empat tangan serentak mencengkeram batok kepala Tan Hong. Ia Lui menjerit kaget oleh perubahan tiba-tiba ini, tetapi dilihatnya sinar putih mendadak melintang di tengah ruangan, kiranya Tio Tan Hong sudah mencabut pedang pusaka, hanya sedikit bergetar lantas menerbitkan suara nyaring berkilau. Bagus seru Ohpek Mako berbareng. Pada saat lain, di antara sinar pedang dan berkelebatnya bayangan orang, tiba-tiba terdengar suara robeknya kain. Haha, bagus sekali, bagus. Ohpek Mako berdua hanya mampu melayani seorang bocah Tan Hong berseru. Habis berkata, mendadak dilihatnya dengan sekali jumpalitan Mako hitam putih telah duduk kembali di atas kursinya dengan wajah serba salah. Kiranya mereka tidak anggap Tio Tan Hong sebagai lawan, tadi karena naik darah seketika, maka berbareng mereka melompat maju hendak memberi hajaran kepada pemuda ini, sama sekali tidak mereka pikirkan tentang peraturan Kang Hong yang pantang tua lawan muda dan main keroyok, mereka mengira sekaligus bisa bereskan bocah ini, siapa tahu kesudahannya justru di luar dugaan mereka. Dengan tubrukan mereka tadi, Tan Hong cabut pedangnya dengan cepat, begitu mereka menubruk dari atas, segera sinar pedang menyambar, untuk menghindarkan diri sudah tak mungkin lagi, kesudahannya adalah kain baju Tan Hong terbeset robek, sebaliknya topi mereka kena tertabas, bahkan rambut pun terpapas sebagian. Malahan mereka dituduh tua memukul muda dan main keroyok. Kiam Hoat bagus, kita perlu bertanding lagi, kata Mako Hitam kemudian sesudah pandang Tan Hong sekejap. Lagu suaranya sudah berubah, kini ia tidak anggap orang sebagai bocah lagi melainkan memandang Tan Hong sebagai lawan yang setingkat. Tan Hong hanya bersenyum. Apa kalian berdua hendak maju berbareng atau satu lawan satu katanya kemudian coba katakan dahulu bagaimana kalau kalian menang dan bagaimana pula, bila kalah? Tidak perlu mengoceh, kalian pun berdua, tiada satu pihak pun yang lebih untung, sahut Mako Hitam Dongan Gusar. Dengan nama Ohpek Mako yang tersohor mereka bersedia satu lawan satu bertanding dengan kedua lawannya, suatu tanda mereka sudah agak jeri terhadap Tio Tan Hong dan In Lui. Terapi urusan ini tiada sangkut pautnya dengan saudaraku ini, hanya aku sendiri yang bertanding dengan kalian, cepatan Hong menerangkan. Kalau begitu, pihak kami pun hanya aku yang melayanimu, sahut Mako Hitam. Tetapi begitu Oh Mako Hitam buka suara, segera pula In Lui menimbrung, tidak, kami datang bersama, dengan sendirinya bersama pula kami melawan kalian. Bagus, kalau begitu. Jika kalian turun tangan berbareng, aku pun akan melayani kau, ujar Pak Mako. Tidak, tidak, hanya aku sendiri saja yang bertanding dengan kalian, seru Tan Hong cepat. Kenapa hanya omong saja tak berguna teriak, Mako Hitam sengit, jika aku bertanding dengan kau dan saudaramu tidak ikut campur, maka saudaraku pun tidak ikut serta, apa ini kurang sederhana? Selagi In Lui hendak buka suara lagi, tiba-tiba Tan Hong berkata padanya adik yang baik, biarlah ku coba mereka dulu, jika tidak berhasil baru kau ikut turun tangan kini belum lagi terlambat. Sementara itu tanpa banyak omong lagi Mako Hitam telah hulur tangannya, dari sebuah peti mati batu pualam di ruangan itu dikeluarkannya sebatang tongkat pualam, tongkat ini bersinar hijau kemilau, menyusul segera ia melompat ke tengah kalangan. Nah marilah sini. Jika aku menang, kau punya kuda dan semua harta mestika akan menjadi milikku, serunya. Dan bila kau kalah tanya Tan Hong, jika aku kalah, boleh kau menjadi tuan rumah di tempat ini, sahutoh Mako dengan menjengkol. Perlu diketahui bahwa kuburan kuno ini adalah salah sebuah gua penyimpan harta mestikanya, Oh Pek Mako harta benda yang tersimpan di dalamnya bernilai tak terhitung jumlahnya, Oh Mako telah taruhkan tempatnya ini, boleh dikatakan sangat adil. Di luar dugaannya, Tan Hong bergelak tertawa dan berkata, Hah, siapa ingin menjadi tuan rumah gua setan ini? Lantas apa kehendakmu tanya Mako Hitam? Tidak perlu lain, cukup sembuhkan kudaku saja, tutur Tan Hong. Haha, itu gampang, kata Mako Hitam dengan gelak tertawa. Tetapi aku sudah biasa berdagang, apa yang aku sudah omong tentu kupenuhi. Kita bertaruh secara adil, aku pun tidak ingin menarik keuntungan lebih darimu. Mesti kamu dan mestik aku nilainya sukar dibedakan mana yang lebih tinggi, mau atau tidak, terserah padamu. Nah, sekarang silakan mulai dulu. Baju Tan Hong telah robek oleh seberatan Oh Mako tadi. Haha, aku mirip pengemis yang rombeng, kata Tan Hong dengan tertawa gelis sambil pegang bajunya. Habis ini, sekalian ia tarik bajunya yang sudah robek itu hingga tanggal seluruhnya, maka tertampaklah pakaian dalamnya yang sepan, baju kutang yang dipakainya sekarang terdapat Sulaman Sohciu yang terkenal dengan dua ekor naga sedang menari-nari di atas lautan, benang sutera emas itu tersorot oleh cahaya lilin hingga makin menunjukkan kebagusan Sulamannya yang tiada bandingannya. Inlui terpesona oleh Sulaman ini, dalam hati ia sangat heran, aneh, kenapa di negeri Mongol terdapat juga Sulaman Sohciu sebagus ini? Sementara itu Tan Hong telah kencangkan lagi pakaiannya, ia pegang pedangnya dan membungkuk memberi hormat. Silakan kau mulai dahulu katanya. Mako Hitam tersenyum atas kelakuan pemuda ini, terhadap sopan santun orang rupanya ia sangat senang. Pada saat lain, terlihat ia sedikit geraki tubuhnya, belum lenyap senyumnya secepat angin ia mengempelang dengan tongkatnya. Tan Hong pun tidak tinggal diam, ia menangkis dengan pedangnya, maka tertampaklah sinar putih dan hijau berkilauan saling belit dan menerbitkan suaranya ring, suara beradunya benda logam dan batu pualam. Inlui terperanjat oleh suara benturan itu, pikir Fa dalam hati. Kiranya tongkat makhluk aneh ini juga semacam benda pusaka yang hebat. Begitulah karena benturan senjata tadi, mako Hitam dan Tan Hong saling tahan dengan lewekang masing-masing, po kiam Tan Hong seperti menempel di atas tongkat orang dan tak bisa bergerak, sebaliknya tongkat mako Hitam pun seperti terkurung oleh sinar pedang lawan hingga tak bisa ditarik kembali. Karenanya mereka berdua laksana terpantek di tanah saja, saling bertahan sekuat tenaga, gelang tak lama jidat kedua orang sama mengucurkan keringat. Celaka. Jika begini terus, tentu keduanya akan sama terluka, pikir Inlui. Dalam pada itu, tiba-tiba terdengar suara bentakan, sekonyong-konyong mako Hitam melompat ke atas tetapi tongkatnya tidak ditarik, kini orangnya bersama tongkatnya laksana tergantung pada pedang pusaka Tan Hong terus berputar dengan cepat. Menyaksikan kera pertarungan ini, diam-diam Inlui merasa bingung. Ilmu silat golongan manakah ini demikian ia heran oleh getek tipu si mako Hitam. Pada saat lain, tiba-tiba terdengar suara terang yang keras, menyusul mana terdengar liyotan Hong berseru, hah, celaka? Keruan Inlui terkejut, selagi ia hendak lolos pedang buat maju membantu, tahu-tahu tertampak kedua orang tadi dengan cepat memencarkan diri, kemudian terdengar Tan Hong bergelak tertawa lagi. Haha, tidak apa-apa. Kiranya kau tidak lebih hanya seekor keledai, sudah setengah harian berputar-putar tarik gilingan, tapi tiada sesuatu hasil. Haha, percuma namamu disegani, ternyata tidak mampu mengalahkan seorang bocah. Haha, hahaha. Demikian Tan Hong tertawa mengejek. Karuan Mako Hitam menjadi murka, belum lagi suara tertawa orang lenyap, segera ia berteriak, bocah yang tak kenal mati hidup. Berbareng ia melompat ke atas lagi, kembali sinar hijau berkelebat secepat kilat, tiba-tiba ia mengancam batok kepala Tan Hong, serangan cepat, gerak tangan pun aneh. Di samping sana sesudah mendengar ucapan Tan Hong yang jenaka tadi, sebenarnya In Lui hendak tertawa geli, tapi baru saja mulutnya mengap, tiba-tiba suara tertawanya seperti terkancing dan hanya mampu bersuara ah saja. Rupanya serangan Mako Hitam yang hebat itu membuatnya melenggong. Haha, sekarang si bocah akan menghajar keledai tua. Tiba-tiba Tan Hong tertawa pula sembari mengejek. Tubuh pemuda ini tidak menggeser, ia hanya sedikit mendoyong ke belakang, menyusul secepat kilat pedangnya menangkis sambil menabas. Gerak tipu ini sangat bagus dan tepat sekali, Mako Hitam tak sempat tarik kembali senjatanya dan segera sebelah tangannya akan terpotong putus oleh pedang Tan Hong. Kiranya mereka berdua tadi telah saling gempur dengan lewekang yang tinggi, Tio Tan Hong tidak berani sembarangan ganti serangan, sebaliknya Oh Mako telah menggunakan Mopan Kang atau Kung Fu Putar Gilingan, semacam ilmu dari negeri barat yang liliai, untuk melepaskan diri. Kesudahannya meski Tan Hong tidak terluka, tidak urung ia terkejut juga. Pikirnya, aku tak mampu melepatkan diri dalam keadaan melengket tadi, sebaliknya ia sanggup menarik diri, sungguh lawan tangguh yang tidak boleh dipandang enteng. Oleh karena tiada care lain buat mengalahkan musuh, maka Tan Hong sengaja mengejek untuk bikin panas hati orang. Tadi waktu ia baru masuk pintu kuburan ini, Oh Mako telah menghinanya dan menyebut dia sebagai siowawa atau bocah cilik, kemudian setelah menyaksikan kepandainya, segera berubah sikapnya. Tetapi sekarang Tan Hong sengaja menyebut dirinya sebagai bocah lagi dan balas dengan kata-kata menghina, tujuannya tiada lain adalah untuk menimbulkan amarah orang. Betul juga Oh Mako terjebak oleh tipu daya Tan Hong ini, dalam gusarnya ia melompat ke atas dan mengeluarkan tipu serangan keji tadi. Tak terduga ia justru masuk perangkap Tan Hong, tiba-tiba Tan Hong menabas ke samping dengan pedangnya, sinar perak menembus sinar hijau, tahu-tahu sudah menyambar sampai di pinggir lengan Oh Mako, dalam keadaan demikian biarpun tinggi. Kepandainya sukar juga menghindarkan bahaya terkutungnya sebelah lengannya. Siapa tahu ilmu silat Mako hitam ini berlainan dengan ilmu silat Tiongkok umumnya, ia melatih ilmu yoga dari India, seluruh badannya bisa berubah lemas laksana tak bertulang, otot dagingnya pun bisa dikendur dan dikeraskan. Dalam pada itu Tan Hong sedang bergirang karena serangannya bakal berhasil, di luar dugaan tiba-tiba ujung senjatanya melesat ke samping, mendadak pula lengan Mako hitam menyampuk ke belakang disusul dengan sekali berjumpalitan terus berdiri tegak terjungkir di atas tanah dengan metemendeli. Anak kurang ajar, ayo maju lagi teriaknya kalap. Habis ini mendadak ia melompat bangun dan mengempelang pula dengan tongkatnya. Ketika Tan Hong balas menyerang sekali, kembali Mako hitam berjumpalitan lagi, ia berdiri terbalik dengan kepala di bawah, tangan digunakan sebagai kaki dan kakinya sebagai tangan, tongkatnya menyerang secara hebat ke tempat berbahaya di perut Tan Hong. Ilmu permainan tongkat yang aneh, sungguh jarang ada bandingannya. Namun Tan Hong putar pedangnya juga secepat angin, dalam sekejap metu ia balas menggempur musuh beberapa jurus, ia lihat Mako hitam kadang-kadang meloncat bangun untuk kemudian lantas jumpalitan dan menyingkir pula, ia gunakan tangan dan kaki sekaligus dan putar tongkat pusaka sedemikian cepatnya hingga membawa samberan angin dasyat, tipu serangannya pun aneh luar biasa dan daya tekanannya sangat berat. Menyaksikan pertarungan hebat ini, In Lui menarik napas dingin, dilihatnya ujung mulut Tan Hong menampilkan senyuman, di bawah kurungan sinar hijau musuh ia menusuk ke timur dan menuding ke barat, gerak tangannya tampaknya tidak cepat, tapi tiap-tiap gerak tipunya tidak kurang lihaainya dan tepat mematahkan daya serangan Oh Mako, tampaknya ia menyerang ke kanan, tau-tau sudah mengarah ke kiri, seperti baru bergerak, tau-tau menikam dari jurusan lain lagi, bahkan tiap serangannya selalu mengincar tempat maut di mana Muauh terpaksa harus menolong diri, sebaliknya menjaga diri rapat bila diserang musuh. Dengan demikian meski Oh Mako melayani dengan serangan gencar tetap tak berdaya menggeserkan Tan Hong barang setapak saja. Harus diketahui bahwa ilmu permainan tongkat Mako hitam adalah ajaran negeri barat dan jarang dijumpai dalam kalangan persilatan di daerah Tiongkok, yakni ilmu tongkat iblis yang disebut Tianmo Tiang Hoat. Kini meski ratusan jurus sudah lewat, namun sedikitpun ia belum mendapatkan lubang kelemahan musuh, tak tertahan Mako hitam menarik napas dingin juga. Di samping lain Mako putih tengah mengawasi dengan metu, terbelalak, ingin dia maju membantu, namun tadi sudah berjanji satu lawan satu, maka tidak enak buat membantu begitu saja. Dalam pada itu kedua orang yang saling labrak dengan tipu serangan aneh itu masih tetap sama kuatnya, sementara itu terdengar ayam jago berkokok dan burung berkicau, tanpa terasa fajar sudah menyingsing. Sesudah lama Mako hitam menempur lawannya dan belum bisa menentukan kalah menang, ia menjadi gelisah, maka gempurannya bertambah dasyat. Tetapi Tan Hong tidak pedulikan kegelisahan orang, ia tetap tidak menggeser seperti terpantek di lantai saja, gerak pedangnya tidak cepat pun tidak lambat, ia bergerak seenaknya dan secukupnya saja, pelahan dan santai. In Lui melenggong oleh kera permainan pedang kawannya ini, diam-diam ia merasa heran. Harus diketahui sejak kecil In Lui sudah belajar ilmu pedang pada Hoat Tian Liong Iyap Engeng, meski usianya baru 17 tahun, tetapi telah 10 tahun lamanya berlatih kiam Hoat atau ilmu pedang. Sedangkan ilmu pedang Iyap Engeng di dalangan bulim terhitung kelas 1 atau 2, kiam Hoat dari berbagai aliran lain hampir tiada yang tidak dikenalnya, oleh sebab itulah meski usia In Lui masih muda, namun mengenai ilmu pedang boleh dikatakan seorang ahli, asal orang lain sedikit bergerak dan melancarkan serangan, segera ia tahu orang berasal dari aliran mana. Akan tetapi malam ini justru lain dari biasanya, sudah sejak tadi ia mengamati permainan pedang kawannya, namun sedikit pun tidak kenal asal usul kiam Hoat Tan Hong, ia hanya merasa ilmu pedang orang mirip sekali dengan kiam Hoat yang dipelajarinya sendiri, sama mengandung intisari berbagai cabang silat lainnya, tetapi gerak tipu dan kero melakukannya sebaliknya berlawanan dengan apa yang dipelajarinya, karena itulah ia heran dan penuh tanda tanya. Setelah diawasi lagi, tiba-tiba terasa pula olehnya ilmu pedang Tio Tan Hong seperti sudah dikenalnya, tetapi tidak bisa disebutkan namanya. Dengan tekun In Lui coba mengingat-ingatnya, terang sekali kiam Hoat orang sudah pernah dilihatnya. Selama ini pun belum pernah didengarnya cerita dari gurunya. Tentang kiam Hoat yang aneh ini, tetapi mengapa pada dirinya timbul semacam perasaan seperti sudah kenal? Begitulah pikirannya semakin heran dan tambah bingung. Akan tetapi dirasakan pula olehnya tiap-tiap gerak tipu Tan Hong walau selalu diluar dugaannya, tetapi sesudah tipu serangan orang dilancarkan, lalu ia merasa semua tipu serangan itu cocok dengan jalan pikirannya, seperti suatu perkataan yang hendak diucapkan, tetapi sebelum tahu kira bagaimana dilontarkannya tiba-tiba sudah didahului orang mengatakannya, bahkan dikatakan secara tepat hingga membuat dia kagum, puas dan senang, diluar dugaan tetapi juga sudah terduga pula. Begitulah dengan penuh perhatian In Lui mengikuti pertarungan itu, tiba-tiba terkilas sesuatu pikiran, dirasakannya Kiam Hoat Tan Hong ini meski berbeda dengan apa yang dipelajarinya, namun rasanya seperti cocok juga berlawanan dengan apa yang dipelajarinya, seperti kuali ketemu tutup, laksana pula dua saudara kembar yang berperasaan satu. Pikiran In Lui melayang-layang, meski di tengah kalangan pertarungan sengit antara Tan Hong melawan Mako Hitam masih berlangsung dengan sengit, namun ia seperti memandang tapi tidak melihatnya, merasakan tapi tidak mendengarnya. Mendadak teringat olehnya apa yang diceritakan gurunya pada malam sebelum ia turun gunung. Malam itu adalah malam sebelum tahun baru, di atas puncak gunung Siau Han San di utara sucoan terdapat sebuah rumah batu dan menyala 12 lilin yang besar segede lengan bayi dengan terang-benderang, bentuk dan jumlah lilin serupa dengan apa yang terlihat malam ini. Di tengah lingkaran api lilin berduduk seorang wanita setengah umur dan seorang gadis remaja, mereka bukan lain. Adalah Huitian Leong Liap Eng Eng dan murid satu-satunya yang disayang, ialah In Lui. Dalam rumah tersedia arak dan santapan, tetapi bukan untuk perjamuan malaman Sintia atau tahun baru, tetapi perjamuan perpisahan antar guru dan murid ini. Kiranya Yap Eng Eng sedang menjamu muridnya yang hendak berangkat, ilmu silat In Lui sudah tamat belajar, ia diperintah gurunya agar pada esok paginya turun gunung. Dari gurunya In Lui sudah mendapat tahu drama rumah tangga dan dendam keluarganya, setiap saat tidak pernah ia lupa dan ingin lekas turun gunung untuk melaksanakan pembalasan dendam itu, bahwa gurunya menjamu dia untuk perpisahan malam ini justru sama sekali di luar dugaannya. Ia heran kenapa tidak dulu dan tidak kemudian, tetapi justru perjamuan perpisahan diadakan pada malam Sintia ini. Begitulah sembari mendengarkan pesan gurunya sambil dalam hati In Lui merara heran, dari wajahnya pun terunjuk rasa ragu. Agaknya Yap Eng Eng dapat mengetahui perasaan muridnya ini, seceguk demi seceguk ia habiskan tiga cawan araknya secara beruntun, habis itu tiba-tiba ia menghela nafas panjang. Ai, setahun yang panjang tinggal malam ini, tetapi orang yang ditunggu-tunggu belum juga tiba, demikian akhirnya terdengar ia buka suara. Dua belas tahun yang lalu telah ku kirim pergi seorang. Tidak, ku usir pergi seorang, dan malam ini kembali ku kirim kau pergi lagi. In Lui menjadi bingung oleh kata-kata gurunya ini, ia tak berani menjawab. Hui Tain Leong Li menghela nafas, dengan termangu-mangu ia pandang In Lui, kemudian ia berkata lagi, kelak bila sampai di Mongol dan bertemu dengan seorang, bolehkah sampaikan agar dia pulang ke sini? Siapakah diatanya In Lui? Hui Tian Leong Li tersenyum, tiba-tiba pipinya bersemu merah jengah, lalu ia minum secawan arak pula. Iyalah kau punya sam supek Cia Tian Hoa, sahutnya kemudian dengan pelahan. Keruan In Lui menjadi haran. Sam supek Cia Tian Hoa ia menegas. Bukankah beliau ke Mongol untuk membalaskan sakit hati yang kongku, yakni untuk membunuh Tio Chong Tiu? Ya, kepergiannya ke Mongol adalah kejadian 10 tahun yang lalu, tetapi ketika ia tinggalkan aku adalah pada malam seperti ini 12 tahun yang lalu, tutur ia pengeng. Ia berilmu silat tinggi, orangnya pendiam dan cerdik pula, ia bilang hendak membalaskan sakit hati yang kongmu, hal ini pasti akan dilaksanakannya, pula pasti tidak perlu makan waktu sampai 10 tahun. Tetapi kenapa selama 10 tahun ini tiada kabar berita tentang beliau tanya In Lui? Kembali yap eng-eng tarik napas panjang. Kuduga dia tak sudi kembali ke sini lagi, katanya kemudian. Sebab apa tanya In Lui pula dengan heran? Coba, kiam hoat dari segala aliran di jagad ini sudah aku kenal semua, hanya ada semacam kiam hoat lagi, lihat saja aku belum pernah, lucu bukan kata yap eng-eng tiba-tiba menyimpang dari pertanyaan In Lui tadi. Diam-diam In Lui merasa geli, dunia begini luas dan terdiri dari beraneka macam cabang ilmu silat, kalau hanya satu cabang kiam hoat saja yang belum pernah dilihatnya kenapa harus dibuat heran dan disesalkan. Tapi setelah gurunya menyambung lagi, hal ini betul membuat In Lui terheran-heran. Kiam hoat itu bukan lain adalah ilmu pedang perguruan kita sendiri, demikian tutur sang guru. Begitulah meski cahaya lilin bergoyang di tengah ruangan kuburan kuno itu, namun In Lui sedang termenung-menung mengenang kejadian dulu, di antara guncangan sinar pelita itu lamat-lamat seperti tertampak wajah gurunya yang mas gul pada waktu itu. Tatkala itu aku pun sangat heran, maka segera ku tanya Suhu. Kata Suhu, tentu saja kau tidak tahu, kau kira apa yang kau pelajari sekarang ini sudah dapat berdiri, tetapi sebenarnya tidak lebih hanya setengah bagian kiam hoat perguruan. Aku menjadi heran, waktu ku tanya lagi kemudian baru ku tahu, kiranya Suco, kakek guru, Hian Ki Itsu bertabia terada aneh, ilmu kepandayan yang dimilikinya terlalu luas dan beraneka ragamnya, tetapi yang paling menjadi kebanggaannya adalah dua bagian kiam hoat ciptaannya yang disebut Ban Li Utiau Hei Goan Goan Kiam Hoat dan yang lain dinamakan Pek Pian Im Yang Hian Ki Kiam Hoat, dari kedua macam ilmu pedang ini suhu, dan sam supek masing-masing mendapat semacam, tidak lebih tepat masing-masing hanya setengah bagian saja. Kata Suco pula, kedua bagian ilmu pedang ini diciptakan dengan mengumpulkan inti rahasia ilmu silat zaman dahulu, maka sekali-kali tidak boleh diajarkan sekaligus kepada satu orang. Jika boleh bikin perumpamaan, maka Goan Goan Kiam Hoat dapat dianggap seperti naga yang tidur dan Hian Ki Kiam Hoat laksana burung hang yang muda, naga dan hang tidak boleh berkumpul menjadi satu, jika bersatu tentu akan terjadi bencana. Oleh sebab itulah ilmu pedang mereka berdua dilarang keras saling mengajarkan pada pihak lain. Selagi In Lui mengelamun, mendadak terdengar gelak tertawa Tio Tan Hong disusul dengan suara teriakan Mako Putih. Seketika lamunan In Lui terputus, waktu dia memandang kesana kiranya Tio Tan Hong bersama Mako Hitam telah saling menukar sekali serangan berbahaya. Mako Hitam tadi menyerampang dengan tongkat kemalanya, tak terduga serangannya meleset sebaliknya ia sendiri hampir saja tertusuk bahunya oleh pedang Tan Hong. Setelah saling tukar sekali serangan itu, mereka tak berani gegabah lagi, kembali mereka saling tahan seperti tadi. Angin menduru mengguncangkan api lilin hingga bergoyang, tiba-tiba tergerak hati In Lui, teringat olehnya, jangan-jangan Kiam Hoat yang dimainkan Tio Tan Hong ini adalah Kiam Hoat yang selamanya belum pernah dilihat oleh suhu itu. Mungkin dia murid Sam Supek yang ditemukan di daerah Mongol. Tetapi kalau melihat kebagusan Kiam Hoat dan keuletannya, sekalipun belajar dari guru pandai, sedikitnya harus berlatih selama 10 tahun ke atas, sedang Sam Supek bertujuan membalaskan sakit hati Ingkong, rasanya tidak nanti menerima murid setelah berada di Mongol dan mendidiknya sepenuh tenaga. Segera teringat pula olehnya surat Toa Supeknya yang dikirim kepada Kim Tsu C. Chu Ciu Kian yang mengatakan, kabarnya Sam Supek kena ditawan musuh dan disekap di istana musuh, tentunya lebih tidak mungkin dia menerima murid di dalam istana. Raja Mongol Umpama betul menerima murid, tentu juga bukan bang sahan. Lantas bagaimanakah duduknya perkara? Jangan lupa untuk menerima murid di dalam istana musuh dan menerima murid di dalam istana musuh dan menerima murid di dalam istana musuh. Jangan lupa untuk menerima murid di dalam istana musuh dan menerima murid di dalam istana musuh.